Intro Kasat gas Nusantara Mabes Polri Idjen Polgatot Edi Pramono melaksanakan safari Ramadan guna untuk silaturahmi kepada sesama umat Islam di Masjid Al-Hisan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Kasat gas Nusantara Polri berpesan agar masyarakat tetap menjaga kedamaian meski suhu politik mulai terlihat memanas. Ia menekankan agar persatuan harus tetap dijaga meskipun pilihan politik masyarakat berbeda-beda. Selain itu, masyarakat juga perlu mewaspadai upaya pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momen politik untuk memecah belah persatuan. Satgas Nusantara memang mempunyai tugas untuk mencegah isu-isu sara di belikada. Salah satunya dilakukan dengan menggelar safari Ramadan. Dan tak lupa juga terakhir Kasat gas Nusantara untuk menyampaikan pesan-pesan Kampi Mas. Pertama lagi ini, saya dengan Kasat gas Nusantara bersama Pak Kapol Selatan masyarakat kegiatan Kasat gas Nusantara di masjid sini. Tujuannya yang pertama adalah kita melakukan salatur rahim. Sesama umat Islam, kita harus memelihara hubungannya itu. Yang pertama adalah abluminallah, kita memakmurkan masjid. Yang kedua kita abluminallah, yang kita lakukan bersama umat Islam. Kemudian yang kedua, nantinya kita tentu menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi kita. Kemudian kita juga menyampaikan pesan-pesan Kampi Mas dan pesan-pesan damai kita. Utamanya kalau di DKI Jakarta ini kan tidak ada pilkada, tapi kan tahapan kepres sudah berjalan. Jadi kita berharap dalam tahapan kepres ini, suasana yang selama yang sudah aman, damai, sejuk, itu bisa terus berjalan. Nah, Polri kan tidak bisa bekerja sendiri. Polri itu bekerja tentunya dibantu oleh seluruh komponen masyarakat. Apakah itu lama, tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk umat Islam yang ada di majid Al-Ishan ini. Nah itu, Al-Ishan. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibata TV, salam cibata. Terima kasih. 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 Terima kasih.